Halo, berjumpa kembali dengan saya, AbiMG Baik, saya akan memberikan ulasan lagi mengenai video saya yang sebelumnya Yang ini di atas video Mengenai 5 kesalahan yang sering dilakukan Saat kita produksi es krim Nah, yang pertama yaitu takaran yang tidak sesuai Biasanya kita, untuk khususnya pada home industry ya Yang ibu-ibu, mama yang biasanya mau coba-coba bikin es krim Itu biasanya itu karena kegagalan pertama itu di takarannya Takaran yang tidak sesuai Biasanya yang digunakan itu takarannya itu berupa gelas blimbing Atau kaleng susu bekas ya, itu dilubangi, itu dibuat takarah Nah, sejatinya kalau itu boleh-boleh saja sih Nah, cuma nanti kalau kita jangka panjangnya Itu akan membuat kita kesulitan Kalau kita memproduksi dengan jumlah yang sangat besar Jadi, karena itu yang sering dilakukan jadi kesalahan Jadi, teman-teman saya sarankan itu memakai teko yang ada takarannya Itu nanti teman-teman juga jelas Jika memakai air berapa mili, berapa liter Disitu akan kelihatan Pasti Nah, untuk yang lainnya Misalkan mau bahan-bahan apa saja Teman-teman ditimbang dahulu Jadi, pakai timbangan bisical atau timbangan kue yang Di pasaran atau mudah ditemukan di toko Jadi, biasanya yang sering-sering dilakukan Kesalahannya di situ Jadi, kebanyakan airnya Kebanyakan susunya Kebanyakan full creamnya Jadi, semuanya tidak mempunyai takaran yang pas Nah, itu kalau teman-teman memakai bahan racikan Itu beda lagi kalau teman-teman memakai bubuk instan Atau pre-mic instan Yang gampang kita temui di toko-toko bahan kue Nah, untuk selanjutnya Kesalahan yang sering dilakukan saat produksi Yaitu timing waktu Jadi, kita tidak punya waktu Standarisasi Atau waktu baku yang kita pakai Jadi, misalkan kita memakai bahan Bubuk sekian gram Nah, waktunya berapa Airnya berapa liter Jadi, karena faktor mixernya sendiri Itu kan banyak pengaruhnya Karena kita bikin ice cream itu Di pengolahannya itu Emang fokusnya di mixer Jadi, menggambungkan antara air Cream dan buah-buahan Jadi, kalau teman-teman Dalam mixernya tidak pas Nanti hasilnya juga Tidak bisa Sesuai yang kita harapkan Jadi, apa yang terjadi jika mixernya Yang kita lakukan terlalu lama Nah, jika kita melakukan mixernya terlalu lama Nanti hasilnya akan sangat ringan Nah, karena sangat ringan Jadi, ketahanan es krimnya juga akan Mudah cair Nah, saking lamanya nanti Teman-teman bisa merasakan Itu, es krimnya seperti Kapas atau busa Jadi, sarinya itu Sudah habis-habisan Jadi, dibuat Buat krim Terus, misalkan Apa yang kita lakukan Jika mixernya terlalu cepat Nah, jika berbeda lagi Dengan mixer yang terlalu cepat Mixer yang terlalu cepat Nanti akan menghasilkan es krim Yang bertekstur kasar Jadi, rasa apa namanya Itu, tepung itu Masih terasa banget Masih kental Jadi, kasar Saking kasarnya itu Tepungnya itu masih terasa Di mulut Biasanya itu malah Ada gumpalan-gumpalan tepungnya Saking cepatnya Efek terlalu cepat itu Es krim yang dihasilkan itu Akan sedikit Jadi, sayang Nah, dari situ Teman-teman juga harus Mencatat ya Waktunya Timingnya Jadi, tidak terlalu cepat Tidak terlalu lama Jadi, menghasilkan es krim yang pas Nah, yang pas itu gimana Jadi, itu Dia Es krim yang bagus itu Teksturnya berat Tidak-tidak ringan Rasanya Sensasi dinginnya itu Ketika di mulut itu Masih berasa dingin Tidak nempang lewat Nah, nempang lewat itu Seperti Kalau teman-teman Itu makan es krim Istilahnya baru Di mulut aja Udah cair Udah lumer Udah hilang Nah, itu efek dari Terlalu lama Mixernya Jadi, sepertinya teman-teman Itu makan busa Oke, bisa dimengerti ya Teman-teman Nah, terus untuk Selanjutnya Poin ketiga Yaitu Performa Peralatan Nah, performa Peralatan sendiri Ya, itu terdiri dari dua Yang fokusnya itu di Freezer dan mixer Nah, yang pertama Di mixer Nah, ketika teman-teman Sudah mengikuti panduan Atau tutorial Ataupun tip-tip Dari teman-teman Yang lain Atau di video yang lain Teman-teman Masih Tidak sesuai Apa yang diharapkan Atau yang Yang dihasilkan Dari video tersebut Nah, teman-teman Juga di review Peralatannya Mixernya gimana Kinerjanya Terus untuk Mixernya Apa Freezer-nya itu Seperti apa Gitu Lamanya berapa Nah, untuk Mixer sendiri Mixer yang bagus Itu biasanya Makin cepat Makin bagus Nah, karena dia Percampuran antara air Susu Dan buahnya itu Makin cepat Makin rata Makin sempurna Nah, kalau Makin cepat Mixernya Kecepatannya tinggi Itu akan cepat Mengembang Berbeda dengan Mixer yang Mungkin performnya Sudah menurun Jadi Standarnya Misalnya kita pakai Mixer baru Paling 5 menit Itu sudah Mengembang Nah, kita Bikin lagi Esoknya Itu kok sampai 10 menit Belum mengembang Nah, itu Ada sesuatu hal Yang terjadi pada Mixernya Terus selanjutnya Misalkan Katakanlah Untuk Pembekuan Pembekuan Ice cream sendiri Itu Normalnya Antara 4 sampai 6 jam Nah, untuk Yang Freezer yang bagus Itu 2 jam itu Sudah beku Cuma Belum Sempurna Jadi Mungkin Sekitar 4 jam Jadi Es creamnya Jadi Bagus Oke Poin selanjutnya 5 kesalahan Yang sering dilakukan Saat produksi Es cream Yaitu Poin keempat Standarisasi resep Jadi Teman-teman Itu Standar Resepnya Itu sering Berubah-ubah Karena Teman-teman Tidak punya Standar resep Standar resep Itu Meliputi Yang pertama Waktu Kedua Bahan Ketiga Result Atau hasilnya Es cream sendiri Misalnya Kita memakai Bubuk Kita Bubuknya Pakai Yang 1 kilo 1 kilo Itu Dicampur Dengan Air Berapa Terus Untuk 1 kilo Itu Menghasilkan Berapa Es cream Cup Nah Itu Juga Harus Ada Kesesuaian Standarisasinya Nah Kalau pada Umumnya Untuk 1 kilo Itu Bervariasi Jadi Teman-teman Ada yang Bisa sampai 300 cup Ada 200 cup Ada 250 Nah Itu Tergantung Dari Eksperimen Teman-teman Sendiri Jadi Tidak Bisa Kita Samakan Pak Saya pakai 1 kilo Kok Tidak Bisa Sampai 300 Nah Itu Tergantung Dari Bahan Sama Proses Produksinya Teman-teman Sendiri Seperti Apa Karena Setiap Problem Atau Masalah Yang kita Alami Dengan Teman-teman Yang alami Sendiri Itu Berbeda Jadi Seolah Itu sama Tapi Yang kita Lakukan Itu Berbeda Karena Masing-masing Masing-masing Orang Itu Akan Mempunyai Karakteristik Produk Sendiri Sampai Sini Bisa Dimengerti Kalau Nanti Tidak Bisa Memahaminya Teman-teman Bisa Comment Lagi Mengenai Permasalahan Permasalahan Seputar Eskrim Nah Untuk Poin Kelima Yaitu Evaluasi Jadi Ketika Kita Sering Produksi Eskrim Kita Akan Lupa Evaluasi Jadi Kalau Kita Mau Mencapai Suatu Hasil Yang Maksimal Itu Tiap Produksi Selanjutnya Itu Di Evaluasi Atau Setiap Abis Produksi Kita Evaluasi Apakah Target Yang Kita Terakan Atau Kita Ingin Capai Sudah Tercapai Maksimal Atau Belum Misalnya Kita Seperti Contohnya Tadi Kita Memakai Bubuk Bahan Itu 1 Kilo Dengan Air Berapa Liter Itu Target Misalnya Kita Target 300 Cup Nah 300 Cup Itu Diproduksi Berapa Jam Teman Teman Itu Bisa Direview Nah Misalkan Itu Sudah Tercapai Rasanya Bagus Kualitasnya Oke Nah Itu Teman Teman Juga Apa Bisa Melanjutkan Untuk Misalkan Dijual lagi Itu Sudah Bagus Karena Kalau Untuk Dijual Itu Kita Banyak Permasalahannya Yang Berbeda Dengan Ketika Kita Bikin Eskin Coba Coba Gitu Oke Demikian 5 Kesalahan Yang Sering Dilakukan Saat Produksi Eskin Nah Ada Ada Juga Tambahan Yang Mungkin Ini Saya Alami Jadi Selain 5 Kesalahan Tadi Yang Ada Faktor Lagi Faktor Feel Perasaan Jadi Perasaan Mood Kita Ketika Bikin Eskin Itu Juga Berpengaruh Jadi Teman Teman Saat Istilahnya Ngambek Atau Marahan Atau Sedang Apa Itu Juga Mempengaruhi Hasilnya Itu Kalau Teman Teman Tidak Percaya Bisa Dibuktikan Teman Teman Habis Marahan Sama Suami Atau Istri Coba Bikin Nah Itu Nanti Hasilnya Gimana Nah Itu Juga Bermengaruh Itu Juga Bisa Dibilang Mitos Juga Bisa Dibilang Fakta Karena Itu Yang Emang Terjadi Pada Teman Teman Ataupun Saya Oke Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Like And Subscribe Biar Saya Taba Semangat Bikin Videonya Dadah